selamat pagi dan shalom saudara-saudara kekasih dalam Tuhan selamat berjumpa kembali lewat Renungan Toraya Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sebelum kita melanjutkan atau melakukan kegiatan kita pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan namun sebelumnya mari kita satu dalam dua kembali ya Tuhan kami datang memuji memuliakan engkau serai mengucap syukur limpa terima kasih kepada Bapak atas segala kebaikan kemuraan penyertaanmu sehingga pagi hari ini Tuhan menggekembali bangunkan kami dengan tubuh yang penuh kekuatan yang asalnya daripada Tuhan sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini kami hendak Tuhan kembali belajar firmanmu pada pagi hari ini namun sebelumnya itu Tuhan kami memohon biarlah kiranya Tuhan memberkati kami sehingga firmanmu yang akan kami renungkan pagi hari ini dapat kami pahami dapat kami mengerti semua karena tuntunan roh kudus Tuhan berfirmanlah kepada kami Tuhan karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapak di surga Haleluya Amin Bapak ibu saudara-saudara kekasih Tuhan firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu dari Yeremia pasal 33 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-26 bunyi firman Tuhan demikian Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi Sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menepati janji yang telah ku katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram dan dengan senama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita sebab beginilah firman Tuhan keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sejian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa firman Tuhan datang kepada yirimnya bunyinya beginilah firman Tuhan jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi yakni imam-imam yang menjadi pelayan-pelayanku seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak tertakar demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi melayani aku firman Tuhan datang kepada yirimnya bunyinya tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya dengan demikian mereka menghina umatku dianggapnya bukan suatu bangsa lagi beginilah firman Tuhan jika aku tidak menetapkan perjanjanku dengan siang dan malam dengan aturan langit dan bumi maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yaakub dan seh dan hambaku Daud sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atau keturunan Abraham yang memerintah keturunan Abraham Isaac dan Yaakub sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka amin firman Tuhan saudara-saudara kekasih Tuhan tema yang kita akan renungkan pada pagi hari ini adalah harapan baru dalam pemulihan harapan baru dalam pemulihan dalam keterpurukan kehidupan kita mungkin kita sering berpikir sampai kapan keterpurukan itu akan terjadi dan kadang seolah-olah tak ada lagi harapan untuk keluar dari masalah itu berikut ini menjelaskan bahwa Allah berjanji akan menegakkan kerajaan Daud setelah masa pembuangan bahwa keturunan Daud akan memerintah selamanya itu dalam ayatnya yang ke-17 bahwa dari tunas Daud lah Allah akan membangkitkan tunas keadilan disini kita bisa melihat bahwa Allah berjanji akan menegakkan keluarga Israel dan Yehuda dan keturunan umat Tuhan melalui janji pemulihan hal ini membuktikan bahwa Tuhan sedang berkarya memulihkan mereka melalui pembuangan tetapi setelah itu akan keluar umat yang akan dipulihkan Tuhan menjanjikan keadaan yang lebih baik untuk kehidupan umatnya keturunan Daud yang memerintah selamanya digenapi dalam Yesus Kristus Yesus merupakan keturunan Daud dan ia menjadi raja selamanya ialah yang menegakkan keadilan dengan menanggung murka al atas dosa kita melalui bacaan ini kita dapat menghayati bahwa seburuk apapun kondisi dan situasi kita saat ini Tuhan pasti mampu memulihkan kita itulah pengharapan kita dan pengharapan ini hanya disandarkan kepada Allah segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak dapat menjanjikan pengharapan yang kekal bagi kita tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa dalam Kristus kita sudah dipulihkan dari dosa sehingga yang harus kita lakukan adalah memelihara pengampunan itu dalam kehidupan kita karena darah saudara kekasih Yesus Kristus karena dalam Kristus kemuliaan dan keabadian kehidupan berada dalam genggamannya tetaplah percaya kepada Kristus karena padanya ada pemulihan yang abadi amin saudara-saudara kuengkas selam Tuhan kita telah mendengarkan filmen Tuhan oleh itu mari kita kembali berdoa terpujilah engkau Bapak yang mempunyai hidup dan kehidupan kami terima kasih Bapak atas firmanmu yang sudah boleh kami renungkan pada pagi yang indah ini biarlah kiranya firmanmu yang baru saja kami baca yang baru saja kami renungkan bersama sungguh-sungguh Bapak boleh mengambil bahagian dalam kehidupan kami dan oleh tuntunan kuasa rohmu sendiri kami boleh mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami berkati kami Tuhan dalam menjalani hari ini dengan baik apapun yang hendak kembali kami lakukan dan kerjakan Tuhan tolong kami sertai kami lindungi kami biarlah semuanya kami boleh lalui dengan baik kami boleh kerjakan dengan baik oleh karena Tuhan yang selalu ada bersama kami terima kasih Tuhan terima kasih Bapak yang baik ini doa kami dalam nama Yesus kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin selamat menikmati selamat menikmati